Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini akan memperkenalkan pupuk decaster atau osmocot biasanya yang dijual itu ada 3 jenis ini 6, 13, 25 dan ini yang seimbang 13, 13, 13 dan satu lagi itu 17, 11, 10 kebetulan yang 17, 11, 10 yang untuk daun lagi habis, lagi gak ada perbedaan dari ketiga jenis ini adalah sebetulnya sangat mudah bisa kita lihat dari komposisinya jadi NPK 13, 13 itu adalah nitrogen 13, fosfor 13, kalium 13 dan ini sama juga disini yang lebih tinggi yaitu kaliumnya karena untuk membentukan bunga dibutuhkan kalium yang lebih tinggi ada pun untuk keuntungannya jika menggunakan pupuk decaster osmocot dimana keuntungan yang pertama yaitu kehilangan hara akibat pencucian dan atau pengikatan oleh tanah diperkecil hara selalu tersedia dalam segala keadaan sekalipun pH tanah sangat rendah dan yang terakhir ya pastinya menghemat biaya ya kenapa menghemat biaya karena pupuk osmocot atau majemuk ini sekali pupuk itu bisa sampai 180 hari nah disini dikemasannya juga sudah ada untuk yang seimbang sekali pupuk itu bisa sampai 180 hari baru kita pupuk kembali ada pun untuk jenis dikemasannya untuk bunga dia juga 180 hari yang 17-11-10 juga tapi sebetulnya untuk bunga dan daun itu bisa sampai 270 hari nah untuk itu cara penggunaannya sebetulnya tergantung dari tanaman yang kita tanam ya misalnya untuk penggunaan 13-13 itu biasanya kita gunakan untuk tanaman yang mulai dari bibit yang dari kecil sampai remaja kita bisa gunakan ini sampai berbunga pun bisa namun ada yang lebih khusus untuk pada saat dia mulai berbunga alangkah baiknya kita menggunakan ini ketika sudah mulai remaja menggunakan yang NPK 6-13 25 nah kalau menggunakan seimbang tetap bisa hanya saja kita fokus pada penggunaan pupuk tersebut sesuai dengan fungsinya walaupun dia terlihat sama namun fungsinya juga tentu berbeda karena kandungan yang ada di dalam pupuk tersebut terus yang kedua ini sangat hemat sampai 180 hari nanti akan saya tunjukkan cara penggunaannya kebetulan disini ada bunga keladi nah disini kita harus pelajari tentang tanamannya untuk keladi sendiri atau bunga aklonema itu kita kan hanya fokus pada daun maka sebaiknya pupuk yang digunakan yaitu pupuk yang lebih tinggi kadar nitrogen yaitu yang 17 11 10 karena 17 11 10 itu memiliki kadar nitrogen yang lebih tinggi sehingga dia sampai 17 persen sehingga nanti bunga ini akan tumbuh dengan bagus fokus pada daun ada pun seperti misalnya bunga anggrek untuk bunga anggrek di saat umurnya masih muda masih remaja belum sebaiknya sebaiknya itu 13 13 13 nah ketika sudah mulai dewasa kita tambah kita beralih ke osmocot 6 13 25 agar pembungaan dari bunga anggrek lebih cepat karena untuk daun lagi kosong maka saya akan gunakan pupuk yang jenis 13 13 13 13 13 saya ambil dulu karena ada yang sudah dibuka ya oke lanjut ini dia tadi saya baru ambil untuk pupuk dekastor nah ini yang hitam ini tempat pupuk kenapa harus pakai ini biar tidak berserahkan ini bagus atau cocok untuk bunga anggrek karena kalau bunga anggrek itu kan dia media tanamnya pinus jadi kadang bolong dari potnya banyak lubangnya jatuh berserahkan jadi pakai tempat dikastor ini jadi biar lebih rapi tinggal kita tancapkan ini kalau bunga anggrek nah untuk yang jenis keladi ini cukup takarannya juga segini satu sendok lalu kita taburkan di samping ini juga terlalu banyak jadi pupuk ini majemuk pengurayannya sangat lama dan tidak menyebabkan tumbuhan mati jika terlalu banyak tapi kalau bisa ya setengah sendok makan ini ini karena kalau di anggrek kita tinggal ini kita tutup kita tutup lalu kita tancapkan kalau di anggrek kalau di tanaman seperti ini sebaiknya ditabur saja terus kalau yang satu lagi yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya ini media tanam yang saya gunakan ini adalah campuran dari sekam bakar pupuk kandang dan ada review di video saya di atas ada sudah saya review kemarin oke ini kelada ini masih baru kita akan lihat perkembangannya nanti di daun apakah daunnya nanti akan bagus kalau sekarang kan ini masih bolong sobek dan sakit oke sekian untuk pembahasan pupuk osmocot karena kita tidak ada yang 17 11 10 saya pakai yang seimbang kita akan lihat perkembangannya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh